bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak mesti lah doakan kalian dalam keadaan sehat baik dan bahagia materi kali ini kita akan belajar bersama tentang perilaku terpuji apakah perilaku terpuji itu perilaku terpuji adalah sikap ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam setiap manusia harus memiliki perilaku terpuji orang yang berperilaku terpuji akan dicintai Allah SWT dan disayangi sesama manusia contoh perilaku terpuji sangat banyak sekali ada amanah amanah itu dapat dipercaya tersenyum di hadapan orang lain menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita misalnya menghormati kedua orang tua kita menghormati guru-guru kita menghormati kakak kelas dan lain sebagainya contoh berikutnya berbagi atau bersedekah menghargai orang-orang yang lebih muda dari kita biarpun biarpun dia lebih kecil atau lebih muda dari kita kita wajib menghargai dan menghormati kalian bersama kalian bersama adik kalian kalian juga harus saling menghargai berikutnya membantu teman yang membutuhkan membantu teman yang membutuhkan dalam artian kalian membantu dalam kebaikan bukan membantu berbagi jawaban saat ulangan contoh berlaku terpuji berikutnya mengunjungi teman yang sedang sakit saling memaafkan dan lain sebagainya banyak sekali contoh berlaku terpuji misalnya yakin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering meragukan berlaku terpuji anak-anak hebat kali ini kita akan fokus membahas tentang berlaku terpuji sedekah tahukah kalian apakah itu sedekah sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu macam-macam sedekah ada sedekah materi sedekah non-materi dan sedekah jaria sedekah materi sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain misalnya memberi uang memberi makanan dan minuman yang sering kita lakukan akhir-akhir ini adalah sedekah jumat di masjid sedekah menyantuni anak yatim di panti asuan sedekah subuh dan lain-lain sedekah non-materi sedekah non-materi adalah sedekah yang dapat dilakukan seseorang dengan tanpa mengeluarkan materi tetapi dengan tenaga pikiran pikiran nasihat atau sekedar senyum tulus kepada sesama saudaranya sedekah jaria sedekah jaria adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan seperti menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid pesantren pengembangan ilmu dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat nah ayo siapa yang tahu keutamaan sedekah itu apa ya hindari pelit dan banyak berbagi bikin hidup lebih sehat keutamaan sedekah diantaranya adalah satu sedekah sebagai penghapus dosa dua sedekah membuat harta menjadi lebih berkah tiga dengan sedekah Allah akan menambahkan rejeki empat dijauhkan dari siksa api neraka lima terhindar dari marah bahaya enam hati kita menjadi tenang yang ketujuh menyembuhkan orang yang sakit delapan pahala kita berlibat dan masih banyak keutamaan sedekah yang lainnya nah anak-anak semua semoga kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diberkahi umur dan rejeki kita sehingga kita bisa tetap istiqomah beramal dalam kebaikannya amin ya robbal alamin sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umur 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 dientnik m odc terkini turi